Hai selamat pagi 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 Siap belajar Oke terima kasih Nah kegiatan dari kegiatan ini Berawal dari masing-masing pembicara Kalau ini menjadi pembicara Harus mengirimkan tulisan Yang beralur Taktak Awal, tantangan, aksi, dan perubahan Selanjutnya Awalnya seperti apa? Nah ini bila ada Mulit kalau bukan kesalahan Pasti di kelas itu Ada saja mulit dari wangkat kesalahan Nah biasanya Saya sebelum belajar di guru penggerak Saya akan memposisikan diri itu Sebagai penghukum Misalnya ketika siswa telah bantuk sekalas Saya hukum siswa tersebut Begitu Kemudian nih contoh penghukumannya ya Ketika mulit telah bantuk sekalas Setelah jangan terangkan Guru penghukum dengan Memintanya mengambil sampah di lapangan Kemudian membuang ketom sampah Contoh ketika Posisi selain penghukum Posisi itu ada lima Yang pertama itu penghukum Kedua Pembuan merasa bersalah Kemudian posisi teman Kemudian posisi pemantau Dan yang terakhir adalah Posisi manajer Saya juga sering membuat Murid merasa bersalah Misalnya ketika Murid berdekat Kemudian saya ini menegurnya dengan cara Yang membuat sesuai Bersambil merasa bersalah Bertengkar lagi Bertengkar lagi Kamu ingin Agar misalnya itu Ditegur sama tempat sekolah Karena Tidak bisa membuat Kelas menjadi lebih rapi Lebih gaduh Saya sering membuat seperti itu Tetapi berbeda Ketika sudah mengikuti Program dari Guru Penderak Selanjutnya Nah tantangannya kan Setiap ada Siswa yang Tidak sesuai dengan Kesempatan kelas Pasti guru akan Menasihati Nah sebagai tantangan Sering dinasihati Tetapi tidak ada Perubahan Dimana Tentang kesalahannya Nah itu terjawab Ketika Selanjutnya Yaitu Memosisikan diri Sebagai posisi Manager Dan juga Melakukan praktek Setiga restitusi Apa itu Segitiga restitusi Segitiga restitusi Itu terdiri dari Kedahar Yang pertama adalah Menstabilkan identitas Ketika siswa Merasa Dirinya melakukan kesalahan Kita stabilkan Dengan kata-kata Misalnya Dengan kata-kata Setiap orang Pasti punya salah Nah Jadi Siswa Udah bersatu Aku ada Temennya Ada segitian Kemudian Selanjutnya adalah Validasi Tindakan yang Salah Nah ketika Anak melakukan Kesalahan Kita tanya Dengan Validasi Tindakan yang Salah Mengapa Melakukan Kesalahan itu Pasti kamu Punya alasan Biar dia Mengutarakan Mengutarakan Mengapa dia Melakukan Seperti itu Kemudian yang ketiga Adalah Menanyakan Kehatinan Apakah Yang sudah Kamu Lakukan itu Sudah sesuai Dengan kesempatan Kelas Sudah sesuai Dengan kehatinan Kelas Selanjutnya Nanti akan dijawab Jadi guru tidak Mengejar Sesuai Kemudian Ditambah dengan Posisi Manager Yang tadi Sudah saya Sampaikan Guru itu Ketika Mengandalki Mulit yang Menalah Akan Mendapatkan Lima Posisi Yaitu Kukur-kukur Membuat Merasa Salah Teman Atau Dan Manager Yang paling Baik Dari Lima Posisi Itu Adalah Posisi Manager Selanjutnya Nah Posisi Manager Seperti Apanya Contoh Dari Percakapan Yang Menunjukkan Posisi Manager Tentunya Nadanya Dengan Suara Yang Tulus Bahasanya Tidak Teras Tidak Tegas Misalnya Yang Guru Adi Apakah Kamu Minta Diri Jumlah Sekolah Dibu Lagi Tapi Siswanya Dijawab Tahu Pak Jumlah Jumlah Dulu Kemudian Adi Jadi Kamu Melambat Kira Kira Bagaimana Kamu Akan Membaiki Masalah Ini Saya Bisa Menanyakan Teman Saya Pak Untuk Menjauh Masih Tidak Baik Itu Bisa Dilakukan Apakah Besok Akan Ada Masalah Untuk Kamu Agar Bisa Habis Tepat Waktu Ke Sekolah Tidak Pak Saya Bisa Lagi Tepat Waktu Bagaimana Jalanya Nah Ini Bagaimana Jalanya Siswa Ditutup Dijudik Memikirkan Bagaimana Supaya Saya Besok Tidak Kelabar Misalkan Saya Akan Mengasak Ananan Pak Saya Akan Mengamun Lebih Awal Saya Tidak 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 Malam Lagi Lagi Bagaimana Guru Guru Teman Guru Saudara Yang Bisa Mengingatkan Aku Agar Besok Benar Benar Tidak Terlambar Nah Bisa Bisa Bantuan Orang Tua Atau Taka Untuk Membantu Membantu Kita Nah Disini Posisi Kerajaan Itu Guru Membalikan Tanggung jawab Pada Kewit Untuk Mencari Zana Keluarnya Dengan Dari Guru Selanjutnya Dan Melalui Resistri Dan Tadi Posisi Manajer Guru Akan Menanggapi Dengan Cara Yang Memungkinkan Guru Untuk Membuat Evaluasi Internal Tidak Apa Yang Dapat Kereka Lakukan Untuk Memperbaiki Kesalahan Dan Kemudian Membalikan Jati Kedirinya Bukan Mewajukan Oh Yang Sering Kelak Biasa Lagi Kemudian Posisi Manajer Kini Mereka Bukan Pada Kerempuan Membuat Konsekuensi Tau Ya Bidahnya Konsekuensi Dengan Sejumat Tapi Guru Lebih Berkolaborasi Bermakanya Nantinya Mulik Itu Bisa Memperbaiki Kesalahannya Selanjutnya Nah Ini Tengah 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 Dengan Tengah Melalui Segitiga Restitusi Dan Pada Modul 1.4 Grup Beran Calon Grup Beran Selanjutnya Nah Mami Menjadi Tangan Dalam Bukaya Positif Semen Positif Dan Menelak Posisi Manager Serta Segitiga Restitusi Terima kasih Saya Assalamualaikum Pertanya Assalamualaikum 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 tapi bunyi huruf itu apa aja, seperti apa contohnya bunyi, apakah sudah ada yang pernah dengar apakah ibu perbedaan dengan A, B, C, dan bersebis, nah ini apa sebetulnya? tidak, kalau A, B, C, D, dan sampai C itu apa? nama, nama bunyi betul ibu ya, A, B, C, sampai C yang dikata kau itu adalah nama buru nah, pasti di phonics bahasa Indonesia juga ada, di dalam bahasa Indonesia ada itu hampir pilih dengan phonics-nya bahasa Inggris ya, oke, sekarang kalau misalnya ya dalam bahasa Inggris, turun A sampai Z, kita bunyinya, kita nunggu nya dimana? A, B, C, betul, A, B, C ya nah, kita kain-kain di sini, pasti kita semua tahu dengan alami ini dong ya oh iya, ini kan dilakukan A, B, C, B, E, F, C, ini kan? H, I, J, 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 E, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, 1, and Z nah, kita ambil aja, kita turun nih cat, the name of cat, and then capai bisa spell cat dalam bahasa I, C, I, C, I, C, I, C, I, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B nah, kira-kira anak-kira, anak-kira nih, yang membaca itu susah ya? susah susah, kalau si bapak ibu pasti susah iya tapi yang kita bunuh saat saya sekolah saya belajar ini juga edisi, tapi kok bisa dibacakan ya, nantung, itu dia yang dua, anak-anak takut dengan bahasa Inggris takut mengenal bahasa Inggris, jangan tahu untuk mengenal atau baca namanya itu tak mau, kita balik suruh baca bahkan cara-caya kaca lebih dimu, baca diimenpastatnya kan misalnya kita suka dengan C, A, P, berarti kita bacanya diimenpastatnya oke, nah, atas jasaan inilah saya mulai mempelajari phonics dan kurutnya mungkin ini ada pada tadi itu kita ngelakang ini ant ant gitu nah, ada satu lagi sebenarnya kalau misalnya mau suka takam black 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 kita kalau suka dipakai namanya bukan B, L, A, C, K B, L, A, C, K B, L, A, C, K ya terus gimana yang samanya jadi black 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 Jadi pertama, saya pakai penjegi baju, dan penjegi tiga jari ini Kenapa saya pakai? Karena ini tujuannya untuk memperkuat tiga jari ini dan mereka memegang pensil Dan itu meminjamkan mereka untuk proses penulisnya Dan kalau di tengah itu saya kasih hudus-hudus kuyikah, hudus kuyikah Anak ini sedang belajar kuyikah, dan saya pindah untuk kresi tapi pakai jari Yang dilapisi jari Nah itu yang bisa di observe, yang bisa nyaman jari Kejadiannya adalah apakah anak tersebut sudah bisa menerus dengan atas yang sesuai Tidak bisa di bawah ke atas Tidak bisa di atas ke bawah Dan dia akan merasakan sensori di jari Nah yang ketiga, sama, menulis juga, tapi sama berarti dia bilang, pasien Tadang suai beras, karena saya pakai pasien Terus, itu sama, memperajari jari juga Jadi dia, ini Dan untuk, ini kalau nggak salah, pasiennya sudah Eh ya, jadi saya pilih, dan mereka untuk pengurusan situ Tidak bisa satu kali jari Harus berkali-kali Jadi satu kali, masih dari bawah Ada bikinnya gugler, gitu Nah, ini tugas saya fasilin apa, untuk terus Coba ini terus, sampai benar-benar si anak tersebut memahami Mungkin terberhasilkan pelajar kebiasaan baik Dan keberdayaan saat orang-orang Nah, di BKP Medios ini, kami gunakan latihan berusaha Nah, jadi Yang pertama, pendapatan keluarga untuk menurunkan Atau support belajar positif Jadi, kalau mau bergabung dengan BKP Medios Pasti kami akan ada sesi wawacara dengan orang-orang yang lebih dahulu Supaya kami tahu di mana sih, di rumah Tuhan Atau didinya seperti apa Apakah kesimisi dari orang tua itu tetap Dan sesuai dengan kesimisi dari BKP Medios Karena, bisa dibilang, BKP Medios agak ribet mungkin ya Tidak bagi orang-orang orang Kalau kita lihat anaknya kurang ini, kita akan konsultasikan Mem, Pak, anaknya kurang ini loh Di rumah, bisakah kita sama-sama belajar seperti ABC Jadi, supaya kesimisi dengan sekolah Misalnya, kayak Cuci tangan sebelum makan Kalau itu dilakukan di seorang saja Di rumahnya tidak dilakukan Jadi, tidak akan dilakukan anaknya sendiri Jadi, makannya apa anaknya? Anaknya kalau belum makan Atau apa, belajar cuci tangan dulu Jadi, kamu caturkan visi-visi Supaya alasan yang positif itu juga ada di keluarga Tidak adanya di sekolah saja Kemudian, yang kedua Ada perhatian kebezaan baik Seperti tadi yang cuci tangan Jadi, kebezaan baik itu Kita terangkan dalam beberapa tahun Seperti, kerstruktur Semisal ini Anaknya ada di rumah Untuk jadi, apa anak? Oh, sekolah ini Apa yang main-main-main Terus untuk beresin Anaknya tidak berpuluh Oh, kita cek nih Apakah di rumah juga seperti itu? Oh, benar-benar Itu, jadi, bisa cek Salah satu obesaan baik Yang kita ceritakan di anak dulu Jadi, mulai dari karya yang ter simple dulu Jangan langsung anaknya kasih Oh, kamu harus cipiring Habis mama cipiringan Tidak bisa ya Lagi terlalu berat kuat anak Jadi, kita lepas kebezaan Tidak harus yang Sesuai dengan tahapan anak Kayak ini Apa yang nanti Kumbaya setelah itu Nanti Juga harus terpukur Mata kita Harus nampak kebezaan baik itu Sama 21 hari tanpa bulung Jadi, semisal ini Oh, hari pertama Dua, tiga, jalan seminggu Oke Dua minggu, oke Kok kuburkan Dari ke 20 Itu Bolong Berarti harus pulang pagi Dari awal Karena Kalau mau kebezaan baik Memang harus 21 hari Tata Bolong Dan kita juga Siapkan debit Kekor Jadi, biasanya kita Siapkan kering-kering Lagi debit Masih jenampak Orang tua Setelah masyarakat Anak Anak bisa Tentang-tentang sendiri Dia punya itu Eh, kok ternyata Sebelumnya ini Kita harus melapus lagi Anak juga belajar Melapus langsung sendiri Anak juga tahu Kalau aku tidak Rampus langsung sendiri Aku harus melakukan itu Supaya Setelah 2 hari Dari tampak Bolong Itu sudah menjadi Kebiasaan Anak Dari kan Ya, kamu belum Beresin lho Ya, kamu belum ceritakan Bahkan Anak-anak kami Anak-anak kami Yang sudah Oke Kebiasaan Dari tampak Bolong Mereka Tadi lho 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 jadi sejak kecil nah, pertahanan ketiga jadi biasanya kita mengajak orang tua itu untuk melakukan pikirnya itu satu atau satu dulu jadi sepamanya satu sudah dikul nih dua puluh akhirnya kita menambah bolong baru bisa ditambah baby yang baru jangan langsung jubah ketika baby terus sayangin bimu yang ini bolong untuk laki, yang ini belum laki gak selesai-selesai jadi biarkan satu dulu berjalan secara rancar baru bisa ditambah latihan karena kalau ini sudah jadi kebiasaan ditambah anak kan lebih enak mau habis ini gini-gini itu karena lebih oke kelujian, wala produksi antara sekolah dengan orang tua jadi biasanya ini kalau orang tua, oh mis anak saya lebih saya biasaini karena masih petik ya, anak yang sampaikan misalnya mau lepas sepatu atau lepas kaos kaki, saya mandiri waktu masuk ke kelas karena kebetulan dikelaskan melepas kaos kaki dan sepatu kaki-kaki di indor dan dekat tapet kemudian masuk nah semisal nih, kok ketika di sekolah belum mau ya, kami akan sampaikan ya benar, kebetulan kok belum mau lepas sendiri ya nah itu juga akan masuk ke baby trackernya anak-anak oh, kali ini juga belum mau tapi di rumah mau seperti belajar sensory dengan tanah dengan air dengan motor yang ada di alam kita membawa anak kembali ke alam karena kalau seorang punya anak lebih jujian dengan mengenakan gadget tanpa benek kegelan itu kan akan mengambil perkembangan anak secara sensory cognitive, motorik dan juga cognitivenya itu juga akan lebih pelan, kalau kita juga kalau kita memaiki kelas story misal belajar pasir atau mencari sesuatu di pasir oh, Miss punya pom-pom nih kita cari yuk di dalam trip di si pasir nah itu kan juga akan menarik soalnya anaknya juga menemukan pasir mengenangkan oh, ini pom-pom pom-pom lembut atau keras keras atau rumah ya, seperti itu anak juga akan belajar seperti tembukan bahasa oh, om-pom-pom apa? red you know itu juga akan maksud kalau dihubungan anak oh, tadi itu seperti ini dulu gitu, seperti ini kamu itu tiga tules ya mungkin kami habis di sini sedikit tapi kita kan ada tiga tules ada-tules ada-tules ada yang suka ada yang bilang manis ada yang bilang asam menjadi kanan kuning asam ya dari situ mereka juga mengajakkan tentang rasa oh, manis itu seperti ini warnanya juga kita lihat oh, berasa tentur seperti ini warnanya agak putih kalau yang berasa warnanya apa ya? yellow, yellow ada yang seperti itu dari situ kita juga belajar rasa dan warna kemudian kerasnya gimana anak seperti yang tadi saya katakan meningkatkan kemampuan sensori dan motorik meningkatkan kemampuan sosial, emosional juga kemampuan berbeza di situ anak-anak bisa mencakup semuanya namun lebih cepat menempat nah, di sini saya kembali video ini katakan saya skip aja karena mungkin beberapa anak sekarang banyak yang gejek terpakatnya bisa telah jadi kurang gila atau di situ anak-anak kurang terpanik mereka mereka belajar memindahkan buji-buji daunnya secara hubungan tapi seluruh mereka mencoba coba mereka mencoba siapa yang membawa kompongan disembunikan ini begitu menemukan masyarakat itu kita bisa yes sangat senang kita juga ajak menarikan nanti anak-anak disini saya ajak menarikan naik lalu ini anak-anak saya selalu pesuci tangan itu juga menggunakan lera juga batik menggunakan sesuatu sayuran dari buah-buahan kami juga kenangan raya jalanan dan makan sehat seperti edamame buah-buahan kemudian memang membuat ekop insya dari sisaku untuk dua peringkat dan disini anak-anak saya selesai selesai sekolahan sambil memamati lingkungan sekolah ada salah satu ada di sekolah yang punya anjing tapi jalan-jalan ya kawalin anjing kami biarkan mereka berinteraksi langsung dengan lingkungan yang ada di sekolah dan langsung yang ada di sini anjing dan mereka suka peranisan suami juga kan terus bermain bersama ya sekian dan terima kasih 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 merками terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ै masih tetap jika saya bilang banyak bapak – abu silah все melakukannya terima kasih terima kasih terima kasih tetap apapun Oke, terima kasih Bapak Ibu Ya, kali ini saya perkenalkan Yudhi dulu Makanya Yudhi ya, tapi saya biasa dipanggil dengan kakri Walaupun samsyiatif luar biasa Sebenarnya berarti kita ketemu di Oda Rawat ya Karena di Oda Rawat saya jadi Manitia lagi Manitia juga, tapi kalau disini saya tidak Manitia Saya ikut bergabung saja Saya ikut TWM itu sejak tahun baru-baru di Indonesia Berarti yang pertama gitu Awalnya di kelas kemerdekaan juga Terjebak Kenapa kalau terjebak? Manitia tidak tahu Belum pernah yang namanya berkaitan dengan audiens Lalu itu pas makan pendidikan di Jogja Saya diminta oleh komentar sekolah saya Yaitu sekolah Mbak Bapak Putih untuk berbagi kapit bayi Karena video tidak bisa Setelah kemudian saya bisa menjadikan email Tapi ada partit bayi yang sudah kami lakukan di sekolah Nah, pada saat itu saya rakyat Wah, ada beberapa ratus orang dong Kelas kemerdekaan atau beberapa ratus orang saya tidur Bisa gak saya ngomong gitu? Terus begini kan Gak apa, cuma 10 menit Oke, 10 menit itu gak lama Pikir saya begitu Sampai disana Hmm, lihat orangnya udah siap dulu Itu pertama kali saya ngomong di depan Ogerja belanja gitu Tapi sekarang semakin ke sini TPR itu semakin Belajar Semakin belajar Semakin belajar Kalian keren gitu ya Dan Sejak tadi saya bergabung dengan komunitas Bulu Belajar Eh, komunitas Bulu Belajar Dari KGB itu Juga akhirnya Ehm Bisa masuk Kalau tadi Pak Didik jadi fasilitatornya Kemudian teman-teman di sini Sebagainya yang masuk ke Bulu Belajar Saya pun ikut di program Bulu Belajar juga Tapi Ehm Apa ya Hanya sebagai istruku saja gitu Istru itu membebal modul gitu Jadi Ya dibalik layar Oke, baiklah teman-teman Ini yang mau saya sampaikan Oke Ehm Sebenarnya Sebenarnya Ajar sama Ajar kolaborasi Dalam si Laku nanti warga Ehm Semor Bagi kelas Oke Awalnya seperti apa sih Awalnya ini Berangkat dari kelihatinan Terlika kelas Pandengnya Masa malam-malam Nah Bisa pandusi itu Kadang dengan sesama Kelas Satu kelas itu Ajar gak optimal Semalai Bener gak Muridnya itu kelas apa Ajar gak punya teman Apalagi Apalagi Kalau itu mungkin Akatan baru Akatan baru Sampai kelas satu Kelas tujuh SMP Itu merasa gak kenal Dengan maafannya Apalagi pandusi Waktu itu cukup lama Sudah tahu Betul ya Nah Disini Ini Kita mungkin biasa Oke Kalau berasnya pakai BR Group Kemudian keluar berasnya Kita ajar orang tua Untuk bisa jadi Teacher dan sebagainya Kita bikin Event meeting Yang online Seperti itu Tapi Apakah mereka bisa Salih dan tahu Apakah mereka Jadi satu Sama lainnya Apa namanya Tetap Tahu Dengan rekan-rekannya Semua potensinya ada Silahkan Semua potensinya ada Semua potensinya ada nih Terus kita sudah Bapak itu sudah Begitu pandemi berakhir Kita sudah boleh Boleh masuk Untuk pembiasaan baru Karena anak itu Kayak Taku gitu Harus dibatasi Dengan hasil Satu toa silahkan Satu toa silahkan Membukan sendiri Satu toa silahkan Dan mereka itu Punya Yang tamat Dulu Oh makan ya Tapi kalau ada Gurunya pasti Ngobrolnya Gak enak gitu Nah Ternyata Dari situ Mereka bikin grup Sendirinya Tampang kakak Kalau kami Fasilitator Bikin grup sendiri Kemudian Mereka Kemudian Katikan Pastanya Dan Ini contoh Undangan Saya cuma Kasih satu Pak Minuban Keluarga Nguruh Langga besar Ngurus Ngurus itu Tengah kuas Tengah kuasa Tengah kuasa Di acara Hancar sana Pergaraan Kebetulan Hancar sana Pertama kali Karena 12 Agustus jam Tempatnya Nah itu Mereka yang akan bikin sendiri Mereka bikin sendiri Bikin undangan yang bisa Hidup Kemudian dan kakak kemudian semua yang ganteng ada nah ini bisa dilihat ketika hadir di satu-satu apa makanannya dimana maka ikan dan sebagainya kami biasa pake kuala namanya kok telah bawa batu, gini mati batu, seperti itu nah ini bisa dilihat kuala-kualanya dan bapak-bapak karena yang nanti kita bisa kandung ke warna baiklah Bapak Ibu waktu sudah menunjukkan pukul 17 boleh dilihat oh boleh, silahkan ada dilihat dari Pak Punggi oh ada di Pak Punggi karena tanya ada perut lupang yang kumpul jadi satu enggak, enggak BN mau rekot-rekot mengadain ini dalam sebagainya karena yang pertama bikin mengadakan kegiatan suami itu pelatihan itu enggak ada pilihan gitu ya Bapak Ibu ya pelatihan itu enggak ada pilihan pokoknya kamu harus ikut ya udah ikut gitu juga yang ini ingin memberikan kesempatan untuk merdeka adalah memilih kelasnya ini yang pertama gitu ini yang ingin kita lakukan juga untuk beberapa pelatihan kenapa sih yang tak dapat di Bapak Ibu disini dijadiinus artifika benar? enggak tapi saya melihat banyaknya usia itu seneng banget karena kita yang beri ini adalah ingin memulai ini meminimalisir responsasi bahwa pelatihan itu kegiatan suami itu harus ada sertifikat terus yang menariknya kok bisa yang datang banyak ya padahal kebicinannya sama-sama guru nih sama-sama guru Bapak Ibu sebenarnya sudah biasa mungkin ada AKG ada NBMP yang sudah biasa kita lakukan tapi yang tadi yang seperti yang patutin bahas gitu ya kita tahu bahwa kompetensinya dalam tanda kegiatan berlibatan tapi kayaknya enggak sesalur itu nih kayaknya perusahaan dimahir gitu ya kita harap aja refleksi-refleksi ini ini yang menariknya di TPCDPD atau di kelas TPN yang kebandingan ini mengharapkan otopan ini mulai ini menjadi narasumber di TPCDPD dengan lokasi ini sehingga 5 menit sehingga di kandang saya 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 jadi yang pertama memang saya ingin banyak dulu berarti kita kumpul sama pendidik seharusan bahaya khususnya di Salatiga dan di Semangang Dan ternyata tadi di awal kita memukakan terus disini kita sering Ada bapak ibu, bahkan yang saya juga tadi sangat terinspirasi itu dari Ibu Siska Terutama bagaimana kita memberikan wajah bergaya pada anak Terutama saya punya anak yang masih bawita, umur 1,5 dan mungkin saya kurang sabar ibu Jadi dengan kak bisa juga melihat itu ternyata atau iaya, bahkan kita hanya untuk anak mau, bahkan untuk anak SMA saja Ini adalah biasa sekali, maka saya bisa mengirim banyak hewan, luar biasa memang insya Allah Terutama kalau ada kegiatan ini saya akan ikut lebih Terutama terutama saya mendapatkan sesuatu, oh ternyata saya dan di jadwal yang berbeda Seperti tadi yang Pak Nungi sampaikan, bisa belajar juga Pak Nungi sampaikan, Pak Nungi sampaikan, itu bisa terinspirasi dari guru, yang menarik Karena ada kesamanya apa? Pedagoginya, selama ini kita harus pada konten-kontennya saja Terima kasih ditunggu untuk kegiatan berikutnya di DPN, maupun DPD di daerah Bagi yang belum bergantung di komunitas guru belajar, nanti tanya kami untuk yang bisa latihkan Sekaligus yang di kota atau kegiatan juga ya Terima kasih dan saya cukup siap Terima kasih Ini SMA 14 Al-Azhar, Al-Azhar 14 ya, di Banyumane SMA 14 Al-Azhar 14, Banyumane SMA 14 Al-Azhar 14, Banyumane SMA 14 Al-Azhar 14, Banyumane Dari Lantai 2, Banyumane SMA 14 Al-Azhar 14, Banyumane Diatan Megah, tamahnya hijau-hijau ini lorong-lorongnya